Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pembelajar Mari kita berbincang Mengenai fungsi dan tujuan hukum Pada beberapa kesempatan kuliah Tentu saja tidak mudah sebetulnya Merumuskan perbedaan antara fungsi dan tujuan Terutama fungsi dan tujuan hukum Tapi kita akan coba Apa sih beda antara keduanya Yang pertama jika kita bicara fungsi Fungsi itu serupa kegunaan Manfaat Satu hal Sedangkan tujuan Merupakan Hal apa yang akan Dicapai Atau dihasilkan Berangkat dari pengertian ini Tentu saja kita akan coba Rumuskan Pemahaman yang paling mudah Tentang fungsi hukum Fungsi hukum Kalau dalam konteks Pengertian tadi Maka fungsi hukum adalah Kegunaan Manfaat Arti penting hukum Misalnya Apa sih Manfaat kita berhukum Kemudian tujuan Adalah yang akan dicapai oleh hukum Apa yang akan dihasilkan Kalau kita menjalani Proses berhukum Dengan baik Itu dulu yang penting Saya akan ulangi pelan-pelan Meskipun tidak terlalu mudah Membedakan Fungsi hukum dengan tujuan hukum Keduanya tentu saja Mesti dibedakan Kalau berangkat dari pengertian Fungsi adalah Kegunaan atau Manfaat Faedah dari satu hal Maka fungsi hukum adalah Manfaat Kegunaan atau Faedah hukum itu Dan jika tujuan Artinya merupakan Hal yang akan dicapai Atau dihasilkan Maka Tujuan hukum Apa sih yang akan dicapai Atau dihasilkan Kalau kita sudah menjalankan Fungsi-fungsi hukum Dengan pengertian ini Maka Fungsi hukum Adalah Kegiatan Keseharian Yang kemudian Terlihat Oh itu manfaat hukum itu Kalau tujuan Nanti kemudian ketika Fungsi-fungsi hukum itu Sudah Dijalankan Siapa yang akan kita rujuk Pertama ketika bicara Fungsi hukum Karena Banyak sekali Para pakar Yang membuat teori Yang berpendapat Tentang Fungsi hukum Itu Saya ingin merujuk Pada pemikir Amerika Ahli Sejarah hukum Amerika Dan menulis buku Yang sangat Terkenal Ketika berbicara Tentang sistem hukum Amerika Dia adalah Lawrence M. Friedman Kata Friedman Hukum Memiliki Fungsi Sosial Kontrol Atau Hukum Mempunyai fungsi Pengawasan Sosial Artinya Hukum Memainkan Peran Melakukan Pengawasan Serta Memastikan Bisa Terkendalinya Kondisi Sosial Masyarakat Sebagai Sosial Kontrol Ketika hukum Menjalankan Fungsinya Menjadi Pengawas Masyarakat Hukum Memaksa Warga Masyarakat Untuk Mau Berperilaku Sesuai Dengan Hukum Tidak Melanggar Hukum Taat Hukum Jika Tidak Sesuai Tidak Mematuhi Atau Melanggar Tentu Saja Ada Sangsi Yang Diberikan Dalam Konteks Ini Pula Friedman Kemudian Menyebutkan Bahwa Hukum Juga Berfungsi Untuk Menyelesaikan Sengketa Artinya Hukum Itu Memainkan Peran Memainkan Fungsinya Menjadi Penengah Hukum Menjadi Mediator Bagi Pihak Yang Sedang Bersengketa Ahli Filsuf Atau Ahli Filsafat Hukum Penulis Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah Theo Hubers Itu Menyebutkan Bahwa Hukum Berfungsi Untuk Memelihara Kepentingan Umum Kepentingan Umum Yang dimaksud Tentu Saja Kepentingan Orang Banyak Bukan Kepentingan Kelompok Kelompok Gelongan Gelongan Tertentu Saja Karena Hukum Itu Bersifat Umum Maka Kata Theo Huber Fungsi Hukum Memelihara Kepentingan Umum Tetapi Di sisi Lain Hukum Juga Punya Fungsi Untuk Menjaga Hak Manusia Hukum Berperan Melindungi Hak-hak Yang dimiliki Oleh Individu Juga Sahabat Membelajar Dua Pandangan Ini Baik Dari Pandangan Friedman Juga Kita Mendapatkan Teori Tentang Fungsi Hukum Saya Menemukan Kemudian Fungsi Hukum Menurut Profesor Doktor Sahran Basah Almarhum Pakar Hukum Administrasi Negara Dari Universitas Kejajaran Menyebutkan Ada Panca Fungsi Hukum Ada Lima Fungsi Hukum Fungsi Hukum Yang Pertama Direktif Sebagai Pengarah Dalam Membangun Untuk Membentuk Masyarakat Yang Hendak Dicapai Sesuai Dengan Tujuan Kehidupan Masyarakat Direktif Sebagai Pengarah Yang Kedua Fungsi Hukum Integratif Sebagai Pembina Kesatuan Bangsa Yang Ketiga Stabilitatif Sebagai Pemelihara Termasuk Di Dalamnya Memelihara Hasil-Hasil Pembangunan Menjaga Keselarasan Keselarasian Keseimbangan Dalam Kehidupan Bernegara Dan Bermasyarakat Yang Keempat Fungsi Yang Perfektif Sebagai Penyempurna Tindakan Tindakan Administrasi Negara Maupun Sikap Tindak Warga Negara Dalam Kehidupan Bernegara Dan Bermasyarakat Jadi Ada Perfektif Dari Tindakan Tindakan Administrasi Yang Harus Disempurnakan Dan Sikap Tindak Dari Warga Negara Dan Yang Kelima Fungsi Hukum Dari Panca Fungsi Itu Hukum Itu Bersifat Korektif Baik Terhadap Warga Negara Maupun Administrasi Negara Dalam Mencapai Keadilan Pandangan Profesor Doktor Syahran Basah SH CN Itu Almarhum Tentu Tentu Saja Karena Beliau Pakar Hukum Administrasi Tetapi Lima Fungsi Hukum Dari Beliau Itu Pada Tahun 80 Sampai Tahun 90 Itu Menjadi Rujukan Banyak Penulis Direktif Integratif Stabilitatif Perfectif Dan Korektif Sahabat Itu Beberapa Fungsi Atau Teori Mengenai Fungsi Hukum Yang Dikemukakan Oleh Minimal Tiga Dari Tiga Saja Paling Tidak Kita Bisa Mendapatkan Sembilan Dari Fungsi Hukum Saya Kemudian Menambahkan Di Berbagai Kuliah Bahwa Fungsi Hukum Itu Dengan Memberikan Ilustrasi Ketika Saya Atau Anda Semua Itu Berdiri Di Rumah Kediaman Atau Di Tanah Yang Kita Miliki Apa Fungsi Hukum Fungsi Hukum Yang Pertama Adalah Menjamin Kepastian Hak Saya Mempunyai Hak Atas Bidang Tanah Dan Tegakan Di Atasnya Kalau Ada Tegakan Termasuk Bangunan Hak Saya Atas Tanah Itu Dibatasi Oleh Hak Tetangga Sebelah Kanan Tetangga Sebelah Kiri Jalan Yang Di Depan Dan Di Belakang Kebetulan Di Belakangnya Sungai Itulah Fungsi Hukum Yang Pertama Menjamin Kepastian Hak Tidak Mungkin Tetangga Sebelah Kiri Itu Mengambil Hak Saya Dan Saya Juga Tidak Mungkin Melebihkan Hak Saya Untuk Mengambil Hak Orang Lain Fungsi Hukum Yang Pertama Menjamin Kepastian Hak Ketika Sudah Terjamin Kepastian Hak Fungsi Hukum Yang Kedua Menjamin Ketertiban Masyarakat Saya Dengan Para Tetangga Itu Akan Terjamin Ketertibannya Ketika Masing-masing Sudah Menjalankan Atau Memahami Haknya Masing-masing Itu Jadi Yang Kedua Fungsi Hukum Bagi Saya Adalah Ketertiban Fungsi Hukum Yang Ketiga Ketika Sudah Tertib Adanya Hak Kemudian Adanya Jaminan Ketertiban Fungsi Hukum Yang Ketiga Itu Memberikan Ketentraman Ada Rasa Tentram Kemudian Yang Ke Empat Fungsi Hukum Itu Dia Punya Manfaat Untuk Kesejahteraan Saya Bisa Memanfaatkan Lahan Saya Untuk Kegiatan Pertanian Industri Rumah Tangga Diborohkan Menjadi Jaminan Misalnya Itu Fungsi Yang Keempat Ada Manfaatnya Untuk Kesejahteraan Dan Fungsi Yang Kelima Tentu Saja Perasaan Nyaman Atau Bahagia Sahabat Membelajar Itulah Secara Sederhana Saya Memberikan Ilustrasi Soal Fungsi Hukum Itu Pada bagian Selanjutnya Tentu saja Sebagaimana Tadi sudah Disampaikan Saya juga Ingin Menyampaikan Apa itu Tujuan Hukum Itu Jika Kita sudah Paham Fungsi Fungsi Hukum Yang tadi Sudah Disebutkan Dari mulai Friedman Lalu Theo Hubels Kemudian Profesor Doktor Saran Basah Dan Pandangan Saya Pribadi Tentang Fungsi Fungsi Hukum Itu Maka Sekarang Tentang Tujuan Hukum Tujuan Itu Kan Apa Yang Hendak Dicapai Tujuan Itu Adalah Apa Yang Kita Akan Peroleh Di Kemudian Hari Kalau Kita Sudah Berhukum Dan Hukum Sudah Berjalan Sesuai Fungsinya Lalu Apa Di dalam Literatur Ada yang Menyebutkan Bahwa Tujuan Hukum Itu Dibagi Menjadi Tiga Tetapi Ada juga Yang Kemudian Menambahkan Yaitu Profesor Sudigno Mertokusumo Profesor Sudigno Mertokusumo Menambahkan Menjadi Yang keempat Apa Saja Tiga Tujuan Hukum Yang Pertama Yang Pertama Hukum Atau Tujuan Hukum Berdasarkan Aliran Etis Yang Idealis Ideal Etis Yang Menganggap Bahwa Hukum Semata Mata Itu Untuk Mencapai Keadilan Atau Dengan Kata Lain Belumlah Kita Berhukum Kalau Belum Ada Rahsilan Di Tengah Masyarakat Jadi Berdasarkan Tujuan Tujuan Yang Pertama Itu Dalam Aliran Etis Tujuan Hukum Mencapai Keadilan Dan Pakar Yang Berpandangan Bahwa Hukum Itu Tujuannya Keadilan Banyak Sekali Nanti Kita Akan Coba Sebut Satu Demi Satu Yang Kedua Aliran Utilities Adiran Utilities Itu Aliran Yang Berpandangan Bahwa Tujuan Dari Hukum Itu Semata Mata Untuk Menciptakan Atau Menghadirkan Kebahagiaan Hukum Itu Mempunyai Kemamfaatan Kebahagiaan Dan Pelopornya Itu Sangat Terkenal Jeremy Bentam Yang Berpandangan Dengan The Greatest Happiness For The Greatest Number Apa Maksudnya Menghadirkan Kebahagiaan Sebanyak-banyaknya Bagi Sebanyak-banyaknya Orang Kemudian Aliran Yang Ketiga Tujuan Hukum Itu Adalah Normatif Dogmatik Semata-mata Hukum Tujuannya Itu Hanya Kepastian Hukum Dan Yang Keempat Dalam Pandangan Profesor Sudikno Ada Teori Campuran Sahabat Pembelajar Ketika Kita Sudah Mengkategorisasi Empat Tujuan Hukum Itu Yaitu Keadilan Tujuan Tujuan Hukum Menurut Para Ahli Promotar Dalam Berbagai Kesempatan Beliau Menyebutkan Bahwa Tujuan Hukum Itu Selain Ketertiban Tercapainya Keadilan Ketika Promotar Ketika Ketertiban Maka Bisa Jadi Kemudian Promotar Itu Sebetulnya Menganut Aliran Positivisme Tetapi Tidak Juga Karena Beliau Kemudian Menyebutkan Tercapainya Keadilan Beliau Masuk Juga Ke Utilities Apalagi Dalam Aliran Pemikiran Beliau Terkategori Atau Terpengaruh Juga Oleh Pandangan Sosiologikal Jurispruden Tetapi Yang Pasti Dalam Kontek Tujuan Hukum Promotar Menyebutkan Selain Ketertiban Tujuan Hukum Itu Tercapainya Keadilan Purnadi Purnadi Dengan Prop Suryan Sukanto Menyebutkan Bahwa Tujuan Hukum Itu Kedamaian Hidup Antara Pribadi Dan Ketenangan Internal Pribadi Jadi Antara Ketertiban Yang Ekstrim Dengan Ketenangan Prof. Subakti Menyebutkan Tujuan Hukum Itu Mendatangkan Kemakmuran Dan Kebahagiaan Pada Rakyatnya Dan Menyelenggarakan Ketertiban Dan Keadilan Prof. Subakti Ini Termasuk Kategori Ketiga-tiganya Ada Kebahagiaan Ada Kemakmuran Ada Keadilan Ada Ketertiban Kalau Misalnya Kita Melihat Satu Demi Satu Banyak Juga Pakar Yang Kita Bisa Kategori Misalnya Alirannya Khusus Etis Saja Adil Saja Para Pemikir Yunani Kuno Rata-rata Tujuan Hukum Itu Keadilan Keadilan Bisa Dikategori Dengan Bisa Justisia Distributia Keadilan Distributif Juga Keadilan Justisia Komutatipa Atau Keadilan Keadilan Komutatip Tetapi Intinya Banyak Ragam Tentang Keadilan Tetapi Tujuan Hukum Tetap Keadilan Itu Misalnya Pandangan Dari Aristoteles Lalu Atilan Utilities Pelopornya Kan Jeremy Bentam Bentam Mengatakan Bahwa Negara Dan Hukum Semata-mata Hadir Untuk Kemanfaatan Yang Sejati Yaitu Kebahagiaan Bagi Mayoritas Rakyatnya Bagi Sebanyak-banyaknya Orang Dalam Konteks Pemikir Kontemporer Kita Mengenal Ada John Rose John Rose Terkenal Sekali Dalam Bukunya A Theory of Justice Dan Ia Mengatakan Justice Justice As Fairness Dari Teori Rose Ini Justice As Fairness Itu Disebutkan Bahwa Sebetulnya Hukum Juga Hadir Untuk Mencapai Keadilan Itu Dengan Dua Prinsip Keadilan Yaitu Di Satu Sisi Prinsip Kebebasan Dan Di Sisi Lain Ketika Ada Ketidak Samaan Sosial Ekonomi Maka Harus Juga Ada Peluang Untuk Mereka Yang Minoritas Itu Ketidaksamaan Sosial Dan Ekonomi Supaya Dianggap Adil Dengan Memberikan Keadilan Menurut Versi John Rose Dengan Konsep Minimum Maximum Tentu Pandangan John Rose Ini Harus Kita Diskusikan Lebih Lanjut Tetapi Saya Ingin Menggambarkan Bahwa Rose Sekalipun Terkenal Dengan Neokantian Positivisme Tetapi Beliau Juga Menyebut Bahwa Pentingnya Keadilan Sahabat Pembelajar Kalau Satu Dua Tiga Itu Digabungkan Itu Disebut Dengan Teori Campuran Atau Teori Modern Jadi Hukum Itu Tidak Hanya Kepastian Hukum Memberi Kemampatan Tetapi Tujuannya Tetap Harus Keadilan Nah Banyak Sekali Pandangan Para Ahli Dan Sahabat Pembelajar Bisa Kemudian Membaca Mencerna Lalu Memasukkan Kedalam Kategori Mana Tujuan Tujuan Hukum Yang Dibuat Oleh Para Ahli Inilah Yang Bisa Disampaikan Dalam Diskusi Teori Teori Hukum Yang Berkaitan Dengan Fungsi Dan Tujuan Hukum Mudah Mudah Ada Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ben Tujuan Musi M Musi Terima kasih.